Intro Halo Bung Roki, ketemu lagi kita dan saya kira sebagian besar dari viewer kita juga termasuk Anda kan kemarin sudah menyaksikan bagaimana sidang rapat kerja antara presiden pesori antara presiden lagi antara komisi 3 dengan Pak Mahfud MD bersama dengan LPSK dan juga Komnas HAM dan fokus kemarin saya kira itu Pak Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menko Polukam yang ex-officio ketua Kompol Nas dan kalau kita lihat saya melihatnya memang sejak awal kita sudah paham bahwa itu kalah aura lah komisi 3 dan tadinya mau sold off Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud kelihatannya tidak bisa didirektif oleh teman-teman komisi 3 ya itu akibatnya kalau komisi 3 itu moral standingnya lemah ini masalah moral standing ketika masalah Pak Sampo ini muncul itu komisi 3 itu diem seribu basa sebenarnya Pak Loh itu sudah ada di depan jadi dari awal terbaca bahwa komisi 3 itu nunggu arus gitu begitu tekanan publik besar dia seolah-olah reformis juga atau progresif bahkan itu pasti diketahuin Pak Mahfud lah kan kita ngerti apa yang ada di komisi 3 selama ini kasakusuk, sogok-menyogok suasana paling nggak sogok-menyogok suasana untuk dapat akses pada kepolisian demikian juga kepolisian tahu bahwa komisi 3 itu potensial untuk membackup soal anggaran soal penempatan, macem-macem gitu karena dia partnernya komisi itu jadi peristiwa kemarin itu itu segera memperlihatkan kekonyolan dari komisi 3 apalagi yang dipanggil atau yang didengarkan pendapat itu adalah Mahfud MD yang malang melintang di komisi 3 yang ngerti selu-lu bahkan lubang tikus yang belum digalipun Pak Mahfud sudah tahu ini lubang tikus yang belum digalip Pak Mahfud sudah paham kemana arah lubang tikus itu jadi sekali lagi dalam peristiwa politik yang menyangkut aspek etika itu yang adalah pertandingan tadi saya sebut aspek moralnya itu jadi kalau moralitinya itu jatuh itu ngapain show of force kan rakyat langsung anggap mungkin saya pengkritik Pak Mahfud secara institusional itu dalam jabatan dia tetapi begitu disebutkan Mahfud akan diundang oleh DPR sekalian macam biasanya dia menganggap tanpa siapro Pak Mahfud pasti Pak Mahfud yang moralnya lebih tinggi dalam perbandingan itu saya anggap bahwa Pak Mahfud MD lebih bersih jauh daripada komisi 3 apalagi Pak Mahfud sendiri tahu bahwa dia pasti lebih bersih jadi terjadilah komplikasi itu sekarang orang akan tuntut mau ngapain lagi komisi 3 kalau moral standingnya itu udah jatuh itu soalnya lain kalau di tempat parkir komisi 3 nggak ada parkiran khusus buat kepolisian atau mobil polisi yang biasanya dihadiahkan secara tersamar tersamar bahwa ini sebetulnya untuk membantu komisi 3 ya tapi kenapa komisi 3 yang dapat akses untuk dapat fasilitas khusus dari kepolisian itu soalnya jadi sekali lagi ini adalah pertandingan moral dan kedudukan moral dari DPR DPR yunto dalam hari ini komisi 3 itu jauh lebih rendah daripada Mahfud MD jadi saya kira kita juga nggak nggak terlalu berharap banyak nanti kalau Pak Mahfud MD diundang ke mahkamah MKD ya Majelis Formaten DPR saya kira kira-kira gaya yang sama lah yang akan ditampingkan oleh Pak Mahfud MD ya apalagi MKD dia sendiri banyak masalah MKDnya sebagai penjaga etis sebagai propam DPR juga sama aja kan kan ini satu satu bagian aja dari atau sebagian aja dari citra DPR yang memang buruk ya ada beberapa toko yang bagus masih bagus tapi sebagai lembaga itu dalam survei itu lembaga paling buruk yaitu DPR dan kepolisian juga itu soalnya sekarang makin buruk lagi kalau dibikin survei opini publik jadi MKD Majelis Kehormatan Dewan itu dia aspek kehormatannya itu rendah sekali dalam banyak kasus MKD justru melindungi hal-hal yang dimintakan untuk diperiksa oleh MKD jadi sekali lagi ini institusinya udah rapuh itu udah berantakan di dalam itu nah itu yang menyebabkan dorongan publik itu terpaksa mesti dilayani secara ya secara masak-masak oleh DPR oke kita akan panggil oke kita yang nanti juga Kapolri juga begitu manggil Kapolri ya Kapolri juga merasa ya itu gue tahulah permainan semua disitu kira-kira itu jadi sekali lagi begitu disenayan itu sebagai perwakilan kelurutan rakyat tidak lagi dianggap oleh rakyat maka lembaga itu juga rapuh di depan institus yang lain ya jadi artinya besok ini rencananya dengan Pak Kapolri ya akan diundang ya oke sebagai suaso saya kira tetap menarik gitu ya ya bolehlah dianggap oke nanti akan ada satu dua anggota MKD yang datang atau anggota Komisi Tiga di depan wartawan lupa padahal kami sudah panggil dan kami penuhi permintaan rakyat lu gak ada lu juga lebih bagus lu gak panggil biarkan rakyat yang adili mereka ini nih jadi soal-soal semacam ini yang palsu aja dan itu bikin kita disgusting rasa mua itu dilihat wajah politik dari DPR hari ini tapi tetap saja ada hal yang menarik yang menurut saya meskipun itu ironi ya bagus-bagus saja mereka suarakan misalnya kemarin ada sejumlah anggota DPR menyoroti gaya hidup polisi bahkan Trimidian Panjitan menyatakan bahwa sekarang DPR udah kalah keren kalah mewah dibandingkan dengan anggota polisi kemudian Aperia juga mempersoalkan itu mobil-mobil mewah dari anggota keluarga kepolisian yang dipamerkan di Instagram dan sebagainya tapi orang pasti juga mencatat eh lu dapet fasilitas waktu itu nomor plat mobil dinas dari kepolisian dan diduplikasi jadi berapa mobil itu kan juga jadi masalah ini ya dulu ada film jurnalnya looks who is talking gitu jadi nanti mama bilang ngecap apa sih kalian anggota DPR kalian yang hidup mewah lain kalau dibilang ternyata kesederhanaan polisi itu lebih sederhana dari DPR kalau yang dibandingkan kesederhanaan iya tapi ini kan dibandingkan kemewahan lu anggap iya tapi sama-sama hidup mewah kalian kan jadi itu intinya polisi maupun komisi 3 itu sama-sama ada di dalam wilayah kemewahan itu cuman cuman beda digit aja tapi orang bertanya loh anggota DPR kok mewah banget kan padahal konstituyenya miskin semua tuh kan mestinya dia sama-sama miskin dengan konstituyenya karena dia mewakili obong sili rakyat ini jauh betul ada anggota DPR yang setiap proses itu tiba-tiba di foto-foto dan bajunya ganti-ganti untuk menunjukkan ya udah ke daerah padahal ya di depan kamera doang ganti-ganti baju sebagai laporan oke ini jadi ini berarti kita sampai satu apa ya satu fase gitu dimana memang yang kita persoalkan selama ini persoalan etika itu kemudian sekarang mulai muncul ini seperti kalau ini kayak apa ya situasinya seperti laron setelah musim hujan gitu ya kebetulan mulai bermunculan gitu dan dan sebenarnya ini yang jadi pembicaraan sudah lama jadi pembicaraan publik tapi baru sekarang kemudian fakta-fakta itu muncul ke permukaan yang kemarin saya habis turun gunung dan banyak laron di pondok-pondok di sekitar lembah gunung itu dan selalu ada hiburan tuh begitu selesai hujan laronnya muncul tapi malam hari kemudian kita lihat burung-burung itu terbang bergerombol untuk makan laron jadi malam hari kita bisa lihat adegan itu burung malam bersilberan karena laronnya muncul jadi terjadilah predator mem-predator nah sekarang kita mau lihat laron-laron ini mau dimakan oleh siapa ya karena udah kebanyakan dan itu yang menyebabkan orang berpikir bahwa kondisi masyarakat kita udah begitu mentalnya udah begitu lemah untuk melakukan perlawanan sehingga sehingga laron-laron ini merasa bahwa mereka lebih mampu untuk mengendalikan malam hari padahal sebetulnya pertanda awal dari masyarakat yang sedang menampung kemarahan adalah seolah-olah pasra kan filosofi Jawa juga ada Yaudan Rimu aja rakyat itu Nrimu iya tapi dalam kehidupan politik Jawa juga antara Nrimu dan Ngamuk itu cuma suatu helahan nafas dari Nrimu akhirnya berubah menjadi Ngamuk jadi Amok jadi itu yang justru kita lagi coba lihat potensi masyarakat yang udah benci dan udah merasa fatalistis gak punya energi lagi bisa tiba-tiba Ngamuk dan itu ada di dalam sejarah kita itu panjang istilah Ngamuk itu juga istilah yang dilabelkan oleh masyarakat asing bahwa masyarakat Melayu itu tiba-tiba Ngamuk dan itu bisa gak tertahankan jadi emak-emak itu udah siap-siap Ngamuk sebetulnya karena kondisi ekonomi yang buruk sekarang mereka saksikan bagaimana DPR itu bermanipulasi dengan sekedar masuk headline lalu diwawancara soal udah berbuat sesuatu oke nah ini pekan-pekan ini kita nunggu instruksinya Pak Lufut dijalankan atau tidak oleh Presiden soal menaikan pengumuman harga Pertalite dan itu pasti dampaknya saya sudah lihat dimana-mana orang berbicara soal itu ya dan saya baca itu kata Ibu Puan sebagai kutu DPR nah itu kan kebijakan eksekutif kebijakan itu disetujui oleh DPR kan itu masalahnya kan ini kan soal beban subsidi itu nah beban subsidi itu adalah fungsi anggaran yang gak dilakukan oleh DPR dari awal apalagi Ibu Puan partai Wong Cili yang pasti bebannya datang pada Wong Cili tapi kenapa itu dilemparkan seolah-olah itu kebijakan eksekutif jangan lupa kebijakan eksekutif artinya kebijakan dari Presiden Jokowi yang adalah petugasnya Ibu Puan kan Ibu Puan DPR Partai PDIP sementara petugasnya lakukan kebijakan yang bertentangan dengan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Wong Cilikisme kan itu soalnya yang paling kena kan marhaen-marhaen ini di daerah jadi kenapa Ibu Puan tidak bicara atas nama partai buat dia harus proteksi konstituennya yang terkena dampak kenaikan harga BBM oleh petugas partai sendiri kan begitu fairnya begitu jadi kalau itu disembunyikan mak-mak juga merasa Mbak Puan kok main dua kaki atau main dua kepala macam-macam kan diri sana diri kiri lalu cari aman kan gak bisa orang justru tuntut Mbak Puan yang sekarang lagi disodorkan sebagai calon presiden atau calon bakil presiden oleh Nasdem orang mulai lihat sekarang ini gak konsisten Tuan Putri kira-kira begitu tapi agak sulit saya kira kalau posisinya dari Mbak Puan ini ya kan di satu sisi sekarang pemerintahnya bagaimana orang bisa sebut pemerintahan PDIP Pak Jokowi kata PDIP dan dia melihat bahwa persoalan ini anggaran berat situasinya gitu tapi kalau sekarang dia ketika dia diam misalnya orang akan mengingatkan kembali bagaimana drama ketika PDIP jadi oposisi zaman Pak SBY ketika Pak SBY naikkan harga BBM dulu kan sekarang diam saja tapi kalau dia terlalu jauh dia juga akan ada dilematis karena dia bagian dari pemerintahan itu sendiri iya tapi itu dilema seorang yang pragmatis kalau dia tegas dengan penirian saya tetap perubung dan saya menolak kenaikan harga itu karena itu akan memberatkan masyarakat dan penolakan saya itu tidak berubah siapapun presiden bahkan pada waktu Pak SBY tangisan saya itu air mata saya itu tidak bisa dibendung nah sekarang apalagi saya pasti akan marah lebih besar karena petugas partai saya justru mengkhianati program dasar dari partai kita itu kan begitu kan jadi orang lihat oke itu pun betul-betul integrir teguh peniriannya itu yang kita dengar bukan siksa itu jadi bagian-bagian ini yang sudah mendekati tahun pemilu artinya orang akan catat lagi berarti nanti satu waktu dia juga akan mengubah prinsipnya itu yang gak pernah terjadi di dalam politik yang udah mapan yang sekalian disebut ah tapi itu kan demokrasi barat di barat itu gak ada segituan sekali partai demokrat pakai tema kampanye pro rakyat maka terus-menerus semua semua aparat partai demokrat amerika setuju dengan tagline itu itu sebaliknya partai republik begitu mengucapkan kami tidak setuju korporasi dipajaki seluruh partai republik itu punya posisi yang sama itu namanya moral standing nah sekarang ibu puan itu mendua lalu moral standingnya dimana itu soal nah jadi kan sebenarnya semua yang kita lihat ini ya kita kemudian jadi merenungkan memang pemburukan terjadi di semua klinik ya dan itu itu yang paling berat itu adalah karena mereka yang pemburukan itu terjadi lembaga-lembaga yang mereka sebenarnya diamanahi untuk mengelola negara ini dan sebenarnya goalsnya aimnya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat itu penting sekali kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini yang harusnya meluntun visi-misi dari konstitusi ini bukan visi-misi presiden kesejahteraan rakyat itu visi-misi konstitusi siapapun presidennya dibebankan kesejahteraan rakyat itu uniknya Indonesia walaupun sistemnya presidensial tetapi sudah dipastikan bahwa konstitusi minta sistem itu adalah kesejahteraan rakyat jadi ini sebetulnya secara hukum ini welfare state siapapun presidennya jadi mengubahkan konstitusi itu yang berjuma juga tidak perlu juga karena seolah-olah presiden harus dituntun oleh GBHN atau pedoman yang tidak perlu di dalam konstitusi yang sudah dijelaskan tugas presiden adalah memelihara fakir miskin mencerdarkan kehidupan bahasa itu sebetulnya yang harus dipakai oleh lembaga-lembaga ini nih mode PRK mahkamah konstitusi partai politik dia mesti tegak lurus dengan prinsip itu yaitu kemaslahatan dan keadilan itu kan itu berkali-kali juga diucapkan oleh ibu ketua umum ibu mega saya tegak lurus dengan konstitusi tegak lurus dengan kesejahteraan rakyat nah sekarang BBM itu bertentangan dengan kesejahteraan rakyat kalau dinaikkan jadi gampang betul kita menguji konsistensi pemimpin politik kita dan saya kira ini kita mesti apa ya bukan mengajar mengedukasi publik lah gitu bahwa pilihan-pilihan itu jangan semata-mata hanya karena persoalan-persoalan sentimental atau kalau orang lain jangan soal akhir-akhir oke sekarang kita ngomongin jangan hanya persoalan-persoalan yang emosional gitu kita perlu mencatat gitu partai-partai politik konsistensinya ucapan politisinya janji-janji kampanye yang tidak dipenuhi saya kira harusnya itu yang jadi dasar publik untuk memilih seseorang apakah sebagai wakil rakyat atau bahkan sebagai seorang presiden ya itu kita mau lihat nanti apakah Nasdem akan perlu kenaikan BBM karena ibu Buwanda berkunjung misalnya padahal Nasdem sinyalnya adalah kenaikan BBM kan soal-soal yang betul tadi soal-soal yang emosional karena sentimen sesaat lalu tiba-tiba berubah arah politiknya padahal sebetulnya yang diperlukan oke persaingan itu bagus betul kalau setiap fraksi atau setiap institusi atau setiap partai politik atau bahkan semua ketua umum itu ada di dalam jalur yang jelas bukan sekedar pindah jalur karena elektabilitasnya gak cukup kan itu ngaco oke dan selalu kita ingatkan bahwa semua keburukan-burukan pemburukan-pemburukan yang terjadi itu bisa kita selesaikan dengan memulai dari 0% jangan pernah lelah mencintai 0% yes Ah, itu menarik itu.